Hai Assalamualaikum Fatil dan Alexander udah bangun belum Oh udah packing Oke udah mandi ya Oh terima kasih ini sedikit Assalamualaikum masing-masing Kamar 1204 Kamar 1204 belum ada jawaban dulu kita datang Oke kita akan datang kampar 1204 Kamar 11 Kamar 12 Kamar 12 Kamar 12 selamat menikmati selamat menikmati tadi telpon kamar Arthur gimana Pak? ini ditelpon tapi malah telpon tempat itu tidak ditempatkan yang sesuai si kamarnya Arthur saya harus ke kamar saya ketok-ketok sampai mungkin 5 kali ternyata Nizam yang atur di kamar mandi baru 2 air besar yang atur bersama Nizam tidur tidak takut si Arthur sampai lama itu tidak bisa oke semangat Bapak Kepala Sekolah oke siap untuk check out jadi kita akan turun ke lantai ground menaruh koper terus kita akan naik lagi di lantai 1 untuk apa Tur? makan pagi siap ya Tur? ya yuk kita turun tunggu lagi oke lantai ke ya oke kita kebetulan sama Arthur dari Nizam ini 1 lantai ya ayah bunda yang lainnya tersebar di sekian lantai 6 lantai sampai lantai 12 ya kita cek yuk ini sudah sampai lantai ground 4-0-4 Pak Aris selamat pagi Assalamualaikum ada Mbak Kaila Mbak Riva Mbak Zahra dan Mbak ayah sudah di lantai 1 ya oke kita akan sarapan oh Alif dan Fadil Alexander Adi ada Haikal Nizam as usual Arthur dan ini ada Ilyas makan roti panggang sari jeruk dan watermelon wah kamu kosong ini ada Mbak Ayah Weta Mbak Sapa dan Mbak Lila Mengantok oh pusing ya disini ada Mbak Firlana Mbak Alea Mbak Nathia Fitri dan Awal Diva Riva Luna ini kemarin gak ada speech ya dari sana cuma gak ada ada Mbak Fakihah yang selalu tersenyum ada Mbak Kaila yang begitu dinamis kadang senyum kadang sedih dan disini ada Mas Owi Mas Owi apa kabar makan roti ini gak makan apa tadi nasi sudah oke Mas Aceva sudah nasi kamu ambil roti gak oke ada Bang Fizar Masya Allah very helpful oke ada Mas Aisar Hatayang udah makan belum nah disini Tur bikin apa Tur ini ada Mbak siapa nih Mbak Ayah ngambil ini ya ada Zahra Cama Herlan bikin apa Lan coba Lian lihat Lian manggam sendiri ini Ilyas ngambil sari buah lagi ini siapa nih Riva manggam roti oke good morning ini udah nih ada Mbak Sasa ngambil apa ini tadi menunya nasi kuning spaghetti belum coba spaghetti katanya enak loh hanya baru roti nih nanti makan ya ada Mbak Nabila Mayla baru makan roti apa itu baru saja buat oh spaghetti dan Mbak Rania roti panggang disini nambah ya banyak makannya dan Bu Ani apa kabar selamat pagi gimana anak-anak Guru Lili pagi ini dinamikanya apa nih yang seru nih paling seru banget paling seru itu anak-anak ketika dibamunkan sudah diwangi dan tetap sejak malamnya anak-anak pokoknya hatinya setelah masuk kamar beris-beris dulu packing jangan sampai ada yang ketinggalan terhentanglah barang-barang yang tidak akan dipakai sudah sudah kepada semuanya tuh di pesenin kan ternyata apa yang terjadi anak-anak itu pada ngobrol pada apa ya bubuk di kamarnya temannya sehingga ini belum dipakai ini tidak ketika pagi nah itu hal yang sangat herois sekali kita itu sampai gugup saya sama Bu Ani saking tidurnya untuk membangunkan anak-anak kuncinya tertinggal di dalam kuncinya tertinggal di dalam yang paling awal yang dekat tamar kita bangun dulu dulu ternyata sudah di packing ini tapi masih banyak barang yang beratakan terutama yang perintilan-perintilan kecil ternyata ada anak gimana sudah pakai baju mandi gak kamu enggak jadi gak mandi ya wes lah karena anak-anak itu dipaksa aku belum mandi kamu belum mandi ya gitu tuduh-tuduhan ya sudahlah gak apa-apa yang penting anak-anak sudah beres semuanya alhamdulillah itu yang kamar depan saya ada yang heroik sekali si Aiza sama si Aiza ya Tiandra sama Dea salah ketok-ketok pintu berkali-kali suami tinggal ini enggak bangun-bangun saya pikir jangan-jangan udah turun ternyata di bel itu kan kalau masih nyala itu kan tandanya masih ada orang di dalam wah saya ketok-ketok sangat hero wah nanti kalau terjadi apa-apa saya turun ke resepsionnya minta kunci cadangan setelah saya ke atas lagi saya buka apa yang terjadi wah masih pada tidur pulas buku kok manis gitu ayo bangun-bangun ternyata barang-barang juga banyak yang belum diberesi karena intinya untuk pembelajarannya akan datang nih malam kalau waktunya packing barang yang tidak akan dipakai dijadikan sabun kemudian sampah-sampah terutama Pak Gigi kita yang beresin anak-anak ya namanya anak-anak kalau sudah capek terus ya sudah apa-apa walaupun mungkin ada yang beresin tapi kan rasanya kalau tidak bersih ya nah sudah pembelajarannya akan datang pembelajarannya malam itu packing-packing dulu supaya paginya itu tidak kemerusung tidak buru-buru tapi alhamdulillah anak-anak sudah berkumpul semuanya alhamdulillah ya sudah beres semuanya walaupun mungkin nanti di pesawat ada bau-bau tidak apa-apa terima kasih alhamdulillah sudah beres semuanya oke terima kasih buru lift ini lagi nyiapin apa ada yang masuk angin ini harus siap nih tim kesehatan pokoknya jaga-jaga semuanya iya sudah siap ini pendamping sister school 2025 sister school 4 siap-siap nih ya terima kasih buru lift assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati